hai oke teman-teman ini ada dua HP ya ini bukan maksud saya untuk pamer karena memang HP saya ini yang ini yang HP Samsung yang biasa ngebit ini rusak parah LCD nya kena ya teman-teman makanya tadi saya sekitar jam 10 sudah offbeat dan lanjut lagi itu sekitar jam 1 siang pakai HP Oppo yang yang satu ini saya rekaman yang buat kamera ini juga pakai HP istri gitu Nah ini HPnya udah kena ya teman-teman LCD nya ada garis-garisnya gini buat ngebit itu enggak jelas makanya tadi saya pulang Nah saya sudah pakai versi 1 352 nanti kita bisa cek sama-sama karena memang Alhamdulillah saya ya orderan juga bisa dibilang stabil ya setelah saya naik versi Oke teman-teman selamat malam ya Nah teman-teman bisa lihat sendiri sekarang jam 20 lewat 20 atau setengah sembilan malam hari Rabu tanggal 22 Februari ini semua data sudah saya pindahin ke HP Oppo karena HP Samsung sudah ya mungkin masih dalam perbaikan buat kedepannya nah saya udah makai versi yang namanya 1352 ini poin yang saya dapat itu 2300 dari 15 trip yang masuk orderan searah juga sudah saya pakai Nah jadi tinggal satu ya teman-teman Hai jadi tinggal satu Nah untuk di pendapatan memang enggak terlalu banyak ya Alhamdulillah cukup lah buat dapur buat beli beras dan lain-lain gitu Nah ini orderan terakhir tadi dari jam 18 lewat 05 sampai jam 1841 Kenapa saya ngebit sampai habis marim karena memang tadi saya itu sekitar jam 10-an itu saya udah sudah offbeat karena memang tadi kan HPnya sedikit ada masalah makanya mau nggak mau ya harus pulang sambil pindahin data-data yang lain gitu Nah kita bisa cek juga ya di sekor kinerja saya memang hanya 96 tapi yang nggak menjamin itu bisa gacor terus karena sistem sekarang itu susah ditebak ada yang bisa gacor terus ada juga yang nggak nah ini juga teman-teman bisa lihat sendiri kalau di apa penilaian saya memang Alhamdulillah selalu dapat bintang lima ya karena memang saya menghindari yang namanya bintang empat tiga dua apalagi satu karena bagi saya itu bintang lima sangat penting mau ya ada yang komen atau enggak tapi kalau ada komentar dan beliau ngasih bintang lima ya saya juga sangat bersyukur jadi buat teman-teman semua ingat ya akunnya gacor itu tergantung dari diri kalian sendiri gimana cara menjaganya dan disitu juga nggak menjamin semua akun bakalan gacor karena pada prinsipnya kalau kita bisa menjaga dari awal pasti kedepannya juga akan lebih enteng tapi kalau kita hanya main-main ngebit ngasal gitu kan Alhamdulillah juga karena saya sudah pakai versi 1.35 itu terasa enteng daripada versi sebelumnya karena kemarin memang sempat delahi parah setengah hari cuma dapat Rp60.000 tapi hasil hari ini terbayarkan lebih jadi buat teman-teman semua ya semangat jangan pernah menyerah apalagi putus asa jalan yang ada sekarang terima kasih terima kasih